Halo sob, kembali lagi bersama aku Imas Aulia Rahma di channel youtube aku ya Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Kau harap kalian baik-baik saja dan masih dalam keadaan sehat walafiat Tetaplah jaga kesehatan dan kebersihan itu yang paling utama Bagi teman-teman yang udah stay tune di channel aku, alhamdulillah terima kasih banyak ya teman-teman di luar sana Dan bagi teman-teman yang baru singgah datang ke channel aku, yuk selamat datang di channel aku dan ikuti kegiatan-kegiatan aku Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman karena subscribe itu gratis Nah, baiklah pada obrolan pagi ini aku ingin menceritakan pengalaman aku ketika aku tes masuk isi Yogyakarta Jadi pada saat itu bagaimana cara aku tes masuk isi Yogyakarta Jadi jalur pendaftaran penderimaan mahasiswa baru itu ada tiga teman-teman Yang pertama jalur SNMPTN, yang kedua jalur SBMPTN, dan yang ketiga jalur mandiri Setahu aku sih pada saat itu jalur SNMPTN itu belum ada teman-teman Karena pada saat itu isi belum berintegrasi dengan SNMPTN Dan sekarang ternyata udah ada SNMPTN Dan pada waktu itu aku memilih mengambil jalur mandiri Aku akan mengulas sedikit tentang masing-masing jalur itu ya Jadi jalur SNMPTN itu jalur yang paling dibudahkan Karena kita nggak perlu langsung ke lokasi, ke kampus Kita bisa melakukan online, mengirim berkas dan data kita di daerah di mana tempat tinggal kita Ketentuan jalur SNMPTN itu dengan melihat dan menilai prestasi akademik dan non-akademik Kemudian berdasarkan nilai rapor akademik dan non-akademik Itu biasanya nilai rapornya itu dari semester 1 sampai dengan semester 5 Kemudian juga siswa harus mempunyai NISN Nomor Indok Siswa Nasional Kemudian juga siswa harus mengisi biodata prestasi itu Di PDSS Pangkalan Data Sekolah dan Siswa Di sana kalian bisa mengirim berkas ya Rekaman video yang sesuai dengan jurusan yang mau kalian ambil Kalau kalian nari berarti mengirimkan video nari Kalau menggambar video menggambar Ya seperti itu sih Untuk secara detailnya mengenai jalur SNMPTN Kalian bisa lihat sendiri ya Di website isi itu Kalau nggak salah www.isi.schid Kemudian yang kedua jalur SBMPTN Dimana jalur itu adalah jalur tes bersama ya Perguruan tinggi negeri Dan itu tesnya biasanya mengerjakan soal-soal UTBK Ujian Base Computer gitu Berarti tes potensi sekolastik, psikotest Tes kompetensi akademik Seperti soal-soal pengetahuan umum itu ya Sosum, Saintex, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia Dan lain-lain Kemudian juga mengirimkan portofolio Itu sebagai materi tambahan Untuk proses seleksi itu nanti Berdasarkan prestasi yang diraih Kemudian juga harus mengeluarkan biaya Untuk pendaftaran itu sebesar 200 ribu Atau 300 ribuan gitu lah Kemudian jalur mandiri Dimana jalur mandiri inilah jalur aku melakukan tes isi Yogyakarta teman-teman Jalur mandiri itu jalur yang dilaksanakan oleh pihak kampus secara mandiri teman-teman Dan dikelola oleh panditia-panditianya Dan peserta Mabak harus datang langsung ke kampus untuk melakukan tes teman-teman Di dalam jalur mandiri ternyata ada jalur-jalur lagi teman-teman Ada jalur umum reguler Ada jalur khusus yaitu bidik misi, PBUD, PMDK, Linier, Pendidikan Lanjutan Kemudian jalur non-reguler Gelombang 2 Kalau jalur khusus tadi gelombang 1 Nah aku pada saat itu masuk ke jalur PMDK Dimana jalur itu jalur penelusuran bakat dan minat Jadi aku mengandalkan sertifikat viagam yang aku punya Kemudian juga ranking kelas di SMA 7 Pada saat aku mengikuti tes jalur mandiri Yang pertama adalah menyiapkan persyaratan dan bahan untuk tes Pendaftarannya pada waktu itu secara online Jadi yang harus aku siapkan adalah persyaratan pendaftaran berupa rapor Sertifikat, piagam-piagam penghargaan yang selama ini telah aku dapati di bangku sekolah ya Terutama piagam-piagam nari aku, aku mengikuti perombaan Kemudian surat keterangan kesehatan itu wajib dan sangat perlu ketika kita udah masuk isi Kemudian ranking kelas, peringkat kelas mau ranking 1 atau ranking 5 5 besar, 10 besar, seperti itu ya Syukur-syukur kalau ada juara umum gitu kan Kemudian kakak, kartu keluarga Kemudian fotokopi SKHU, Ijazah, KTP, ATA Itu semuanya di fotokopi Itu sih persyaratan yang pertama yang harus disiapkan untuk pendaftaran online itu Dan tentunya berkas-berkas itu sebelum dikirim pasti melakukan scanning dulu ya Kita harus menyekan piagam-piagam sertifikatnya Kita menyekan akta, fotokopi akta, Ijazah, SKHU, segala macam itu Kemudian kita menyekan surat-surat kesehatan itu juga Semua berkas disekan Dan tak lupa juga saat mengisi pendaftaran itu ada biodata-biodata pribadi dan keluarga yang harus diisi Pada saat aku melihat daftar-pendaftaran online itu kan di internet Ya ternyata seperti ini cara pendaftarannya Akhirnya pada saat itu aku meminta bantuan kepada salah satu guru di SMA Negeri 7 waktu itu Sama Bu Zezkia kalau nggak salah namanya Untuk membantu aku dalam mengisi pendaftaran online tersebut Alhamdulillah pada saat itu Alhamdulillah berhasil terkirim ke pihak sama pihak rektorat itu Mengenai persyaratan kesehatan yang harus kita lampirkan adalah Itu sesuai ya, sesuai sama jurusan masing-masing Ada kebijakannya masing-masing Pada saat itu jurusan tari aku harus mengumpulkan lampiran kesehatan paru-paru Kesehatan tidak cacat fisik Tidak gagap, gugup gagap gitu Kemudian juga tes buta warna juga harus ya Kemudian tes urin juga, tes narkoba juga Pokoknya secara lahir kita harus tidak ada penyakit-penyakit luar dalam Yang memang mempengaruhi ketika kita melakukan studi nanti di kuliahan itu Dalam melakukan pendaftaran secara online Tentunya ada biaya ya, biaya administrasi itu yang dilakukan Pendaftarannya itu sebesar 200 ribu Ke pihak kampus gitu kan Kemudian setelah data semua terkirim di kampus Melalui online, pendaftaran udah ya Kemudian yang kedua Kita menunggu hasil verifikasi data tersebut Ketika hasil data tersebut diseleksi Ternyata kita lulus verifikasi Mengirimkan lagi berkas kita Ke jasa pengiriman JNA Berkasnya sama, isinya sama Hanya kita menunggu hasil dari online dulu Kemudian kita mengumpulkan lagi langsung ke rektorat Jadi pada saat itu aku juga sempat deg-degan sih Aku takut apa yang udah kukirim berkas online ku itu Tidak keterima oleh kampus Ternyata alhamdulillah sekali Usaha itu tidak sia-sia ya teman Alhamdulillah akhirnya aku keterima Dan aku lulus verifikasi Aku mendapat pengumuman itu Kemudian langsung lah aku mengumpulkan berkas itu tadi Melalui via JNA Dan kalian tahu teman-teman Pada saat itu aku mengirim berkas Verifikasiku langsung ke rektorat itu Hamin Hari terakhir itu kalau nggak salah Hari terakhir ketika batas deadline Pengiriman berkas itu Udah mau ditutup Dan hari itu juga aku mengirim berkas itu guys Untung saja Hari terakhir jam 2 apa ya Ditutup penutupan pengiriman berkas Dan berkasku itu mungkin sekitar jam 11, jam 12 Nyampe di rektorat Dan alhamdulillah udah diterima sama pihak rektorat Ketika aku menghubungi ya Melalui via telepon Ke salah satu panitia PMB sana Dan alhamdulillah udah diterima atas nama aku Iya aku takut banget waktu itu kan Nggak terkirim Mana udah capek-capek Ngirim berkas kan Nggak masuk ke sana Alhamdulillah Sangat disayangkan guys Setelah aku mengirim berkas Langsung ke rektorat ya Menunggu hasil pengumuman itu Dan kemudian Alhamdulillah aku mendapat pengumuman lagi Dari pihak kampus Ternyata aku lolos verifikasi Nah kemudian Yang ketiga itu Aku pergi ke kampus untuk melakukan tes secara langsung Dan aku kesana Membawa Bukti-bukti Verifikasi Hasil Yang aku lulus itu tadi Karena aku mengambil jalur tes mandiri Oleh karena itu ketika aku tes langsung ke isi Jogja Aku tidak melakukan tes tertulis teman-teman Aku tidak sama sekali melakukan tes yang mengisi-mengisi soal Seperti itu No No ya tidak ada Aku Melakukan tes praktik keterampilan aku menari Kemudian juga aku melakukan tes wawancara Jadi hanya dua tes Tes keterampilan menari Dan tes wawancara Nah pada saat itu Bekalku sendiri yang aku bawa dari rumah Ketika aku tes itu Aku menyiapkan Satu atau dua tarian yang berasal dari Tarian daerah kita masing-masing Nah pada saat itu aku mengambil Tarian persembahan Dan tarik kubu Karena yang paling aku kuasai pada saat aku masih sekolah itu Ya tarian itu teman-teman Pada saat hari pertama Aku melakukan tes isi teman-teman Aku sungguh deg-degan Dan aku takut banget Aku gak bisa menjawab pertanyaan wawancara Ketika aku gak bisa Memenuhi apa yang Apa yang dosen sana minta kan Ketika aku melakukan suatu gerakan Dalam tarian Ketika aku tes di jalur mandiri Aku memilih jalur PMDK Dengan jalur-jalur lainnya Seperti jalur reguler lain Itu ada bedanya teman-teman Aku tes di jalur PMDK Di dalam ruangan khusus Yang ada hanya dosen bertiga Penguji aku pada waktu itu Kemudian aku masuk ke dalam ruangan itu Bersama teman-teman ku yang lain Jadi kita hanya bertiga masuk ke dalam ruangan itu Aku dan temen ku berdua itu Kemudian dihadapkan dengan Tiga dosen penguji Nah kalau di jalur khusus itu Seperti itu Lebih spesifik Lebih Rahasia seperti itulah ya Tapi kalau mengambil jalur Di reguler Yang jalur satunya Linear apa Itu ternyata Tesnya itu Di auditorium Tari Di gedung pertunjukan Tari Dan itu dihadapkan Dan disaksikan Oleh banyak orang Yang melihat kita tes teman-teman Tidak hanya Berhadapan dengan Dosen-dosen penguji Tetapi Kakak-kakak tingkat Teman-teman yang lain Juga semuanya Banyak sekali yang melihat Di ruangan auditorium Tari itu Aku praktek nari ya Hanya dikit Waktu itu Aku juga bingung Kenapa pada saat itu Aku Narinya hanya sedikit kan Baru aja nari sedikit Gitu kan Nari persembahan Tari Teng 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 Gitu-gitu Baru aja dikit gerak Nari ya Mungkin hanya Satu menit Atau dua menit Kayaknya Baru bentar banget Dikit banget Aku nari Pada saat itu Eh ternyata udah Udah stop Udah Langsung disuruh berhenti Dan stop Temen-temen aku juga gak tau Kenapa dosen kayak gitu Setelah aku tes praktek nari Kemudian aku ditanya lagi guys Mengenai Wancara Nah wancara disini Pengalamanku sih Aku pernah ditanyakan Mengapa memilih Isi YK Mengapa tidak memilih Kampus-kampus yang lain Jurusan yang lain Atau Mengapa tidak memilih Isi yang lain Kan ada juga isi yang lain Gitu kan Mengapa Berminat dan tertariknya Di isi YK Gitu Kemudian Pekerjaan orang tua itu apa Kemudian Penyakit-penyakit yang pernah diderita Yang pernah dialami itu apa saja Ada gak mengalami Gejala-gejala penyakit Liwayat sebagainya Kemudian Apa namanya Cita-cita masuk isi apa Tujuan kamu memilih isi apa Gitu kan Terus Apa tarian-tarian daerah Yang kamu kuasai Coba Coba tes Narikan gitu kan Kemudian Tokoh-tokoh tari Yang kamu Senangnya itu siapa Kemudian Prestasi yang pernah kamu Rai itu apa saja Baik di bidang akademik Maupun non-akademik Dan kuncinya apa Kuncinya pada Saat itu Kita ditanyakan Kita harus pede aja Guys Kita harus pede Dengan lantang Dengan Tidak terbata-bata Menjawabnya Dengan yakin Gitu kan Dengan Seolah-olah Memang kita menguasai Tarian-tarian itu Dengan seolah-olah Kita Yakin kita memilih isi Pokoknya Tunjukkan Sikap Dan ekspresi Yang memang betul-betul Aku yakin Masuk isi Oh iya Ada satu lagi Teman-teman Yang lupa aku sebutkan Jadi Kita Walaupun kita anak seni Kita juga harus bisa Berbahasa Inggris Dengan baik dan benar Setidaknya ya Kita harus bisa Memperkenalkan Diri kita Menggunakan Bahasa Inggris Nah pada saat itu Alhamdulillah Aku gak ditanyakan Tapi yang ditanyakan Teman di sebelahku Dia memperkenalkan dirinya Menggunakan bahasa Inggris Itu sih Jadi bahasa Inggris Juga harus kalian kuasai Setidaknya kalian bisa tuh loh Bisa Berbahasa Inggris Sedikit demi sedikit Itu juga Harus menjadi bekal itu Teman-teman Pada saat itu Tes Hanya dilakukan Sehari ya Dari Pagi Jam 8 Sampai siang Alhamdulillah Udah selesai Akhirnya aku pulang Setelah itu Aku pulang lagi Ke Sarlangon Jambi Aku menunggu hasil pengumuman tes Dan Hasil pengumuman itu Lumayan agak lama juga Harus aku tunggu ya Jadi Pengumuman lulusnya itu Ya itu Berbarengan dengan Pengumuman hasil aku tes UGM Dan Alhamdulillah Aku lulus diisi Kemudian Aku diberitahukan Untuk Melakukan registrasi Atau daftar ulang Ke rektorat Ke Jogja Lagi Setelah aku melakukan Tes Di kampus Langsung Kemudian Pengumumannya sudah keluar Dan aku lolos Tes ya Langsung yang keempat Aku melakukan Registrasi Datang langsung Ke Jogja Lagi Pada saat aku melakukan Registrasi Aku datang ke kampus Eh Saya hello sama teman-teman aku Yang juga Anak baba sama seperti aku Yang juga aku melihat dia ada Di saat aku tes Eh ternyata dia juga ada Di saat aku registrasi Oh ternyata dia lulus Jadi ya Saya hello Siapa-siapa Ngobrol sama teman-teman baru Diisikan Di rektorat Kemudian aku melakukan registrasi Nah registrasi aku pada saat itu Aku membawa Berkas-berkas aku lulus itu Semuanya aku bawa ke Jogja Terus aku kumpulkan ke rektorat Terus juga disana Aku Disuruh membayar asuransi Sebesar 100 ribu Kemudian aku juga Dikasih alma mater Kemudian di saat itu juga Aku foto Foto untuk Pembuatan kartu Tanda mahasiswa ya KTM Kemudian juga aku disuruh Untuk mengisi Bank BNI Kemudian aku Langsung membayar tagihan UKT Kemudian yang terakhir Menunggu hasil Pengumuman PPAK Itu yang sangat ditunggu-tunggu teman-teman Ketika sudah melakukan Tahap-tahap Pemprosesan Untuk mendaftar kuliah Setelah lulus Sudah registrasi Yeay Waktunya untuk melakukan PPAK Atau semacam OSPEG gitu Yang pastinya Pada saat itu Sudah merasa lega lah ya Karena Sudah menemukan Posisi Kuliah Sesuai Yang kita inginkan Oke teman-teman Sekian dulu Video dari aku Kali ini Membahas tentang Tes masuk isi Berdasarkan dengan pengalaman aku Buat kalian Yang belum like Comment And subscribe Segera subscribe Di channel aku ya Kembali lagi Di kegiatan-kegiatan Atau informasi lainnya Di channel aku Oke Bye Bye